Halo semua, ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya mau berbagi tips mengatasi stack di campaign. Nah, seringkali kita jadi bosan gitu ya, karena di campaign kita udah mentok gitu. Ulang-ulang-ulang-ulang, kalah terus, kalah terus, kalah terus. Nah, dengan tips ini mudah-mudahan teman-teman jadi tahu ya apa yang bisa dilakukan untuk sedikit mengatasi hal itu. Di Slammer bukan berarti setelah ini teman-teman pasti akan bisa mengatasi stack gitu ya. Tapi paling tidak tahu lah apa yang harus dilakukan. Baik, ada tiga strategi yang saya mau bagikan di sini. Nah, saya akan coba breakdown satu-satu. Yang pertama adalah strateginya power up. Yang kedua menggunakan team com yang sesuai secara umum. Yang ketiga adalah strategi counter. Oke, kita bicara dengan yang power up dulu. Nah, power up ini pada dasarnya adalah naikin power hero-hero kita teman-teman. Ya, prinsipnya sederhana aja. Sekuat apapun hero lawan tetap bisa kita kalahkan kalau kita lebih kuat. Nah, begitu ya. Kalau teman-teman lihat di video saya sebelumnya tentang power up, teman-teman tahu ya. Untuk naikin power itu bisa dengan naikin signature item, engraving, furniture, elder tree gitu ya. Tapi yang terutama adalah dengan naikin level. Nah, strategi power up ini paling baik diterapkan di mana? Paling baik diterapkan di early game sampai mid game teman-teman. Kenapa? Karena di early game sampai mid game kita lebih gampang untuk naikin power level hero kita. Ya, karena pada saat itu untuk naikin level hero itu lebih gampang. Kalau sudah di sini teman-teman resourcenya butuh lebih banyak. Kalau teman-teman lihat ya, untuk naikin satu mini level aja. Oh, sorry ini satu level ya. Satu level ini saya butuh berapa tuh? Dustnya aja 44.000 teman-teman. Ya, dustnya 44.000 nih. Kemudian XP-nya berapa tuh? Tuh agak 30 miliar, 30 juta ya. Goldnya ya banyak lah kayak gitu teman-teman ya. Belum nanti mini levelnya. Nah, jadi memang lebih sulit kalau mau dilakukan di late game atau end game. Nah, tetapi ada dua faktor yang bisa membatasi kita naikin level apa saja. Pertama adalah tingkat ascension. Yang kedua adalah resourcenya. Coba kalau teman-teman lihat misalkan ini ya. Ya, ya inilah. Ini saya punya rasio, ini udah mythic plus. Saya nggak bisa naikin levelnya lagi, udah nggak bisa. Saya maksimal udah 200 ya. Kalau mau naikin lagi, saya harus ascend dia. Jadi yang membatasi pertama adalah tingkat ascensionnya. Kalau hero kita itu masih mythic plus, hanya bisa naik sampai level 200. Kalau ascended bisa naik sampai 240 plus, nanti ada hitungannya lah. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Gimana menghitung level maksimal kalau udah lewat dari 240. Intinya itu, tingkat ascension itu membatasi kalau kita bisa naikin level hero kita. Terus yang kedua adalah resourcenya teman-teman. Jadi kalau saya mau naikin misalkan, saya udah bisa dinaikin misalnya ini diamond ya. Saya mau naikin level ini. Set. Oh, udah mentok. Bisa ini. Tapi misalnya ini ya. Nah, saya mau naikin nggak bisa. Kurang dust. Dustnya nggak ada. Jadi ada 3 faktor ya. Dust, XP, dan gold. 3 resourcenya yang kita butuhkan untuk naikin level. Nah, ini 2 faktor pembatas teman-teman. Tingkat ascension sama resourcenya. Nah, gimana menanganinya? Teman-teman bisa lihat lebih detail di video saya tentang early game strategi. Bagaimana kita mengatasi stack karena nggak bisa naikin level hero kita. Nah, tetapi secara umum adalah begini. Teman-teman di early game ya, khususnya. Fokus untuk naikin ascension 5 hero saja. Nih, kalau saya hanya daemon, eorin, rowan, krasio, dan ini ya. Si Gresul. Saya hanya naikin mereka saja, ascension mereka sampai nanti ascended. Nah, sekarang posisinya udah begini nih. Ya, 2 udah ascended. Daemon sama Gresul udah ascended. Saya tinggal kurang si mana nih? Si rowan, krasio, sama si eorin. Ya. Nah, jadi fokus ascension 5 hero saja. Mana yang lihat yang lainnya? Saya nggak ada ascension, kecuali ya ini ya. Kecuali ini kan dimensional, kemudian awakened, sama celestial hypogene. Kenapa? Karena mereka nggak butuh food. Begitu ya. Tetapi kalau hero normal butuh food. Ya, kalau teman-teman hambur-hamburkan gitu ya. Oh, saya ada foodnya, saya kasih ke hero yang lain. Nanti saya nggak bisa naikin level yang ascension yang 5 tadi gitu ya. Nah, untuk lebih detail teman-teman lihat di video saya sebelumnya. Tapi intinya adalah fokus naikin ascensionnya hanya 5 hero saja sampai ascended. Jangan kemana-mana. Udah fokus aja dulu di situ. Oke. Itu untuk mengatasi stack karena nggak bisa naikin level karena ascensionnya mentok. Dan yang kedua, masalah resource ya. Teman-teman mau nggak more management resource. Yang terutama adalah, yang sering jadi masalah adalah dust teman-teman. Jadi, belilah ini dust di store tiap hari. Ya, jangan lupa beli dust di store tiap hari. Nah, itu adalah strategi yang pertama. Strategi yang kedua yaitu teamcom. Teamcom di sini maksudnya kita build team ya. Komposisi team yang secara umum baik, punya sinergi yang baik untuk mengalahkan lawan secara umum. Contoh ini tadi. Di sini saya stack ya. Saya mentok. Saya nggak bisa ngalahin mereka karena team saya jelek. Ya, kita lihat sekali lagi ya. Ini saya pakai light bearer yang ya sinerginya nggak terlalu ada gitu ya. Sehingga mati. Tapi kalau misalnya, saya pakai komposisi team yang bagus. Saya nggak tahu, saya belum coba sih. Cuma ini saya suka banget nih. Apa? Burst com ya. Burst com saya ini sama satu lagi. Nah, kita coba ya. Mungkin bisa. Nah, kita coba. Kalau pakai ini. Ini level defisi ini nggak terlalu tinggi ya. Nggak sampai 150. Tapi ya, memang kalau sembarangan juga nggak bisa juga. Oke. Waduh. Oh, kayak masih bisa di-reset. Ya, tim ini kalau menang ya. Menang cepat, kalah ya. Kalah cepat gitu ya. Kalahnya cepat. Oke, mudah-mudahan bisa. Set. Ya, si itu. Si putus. Oke, tapi bisa. Ya, kayak gitu teman-teman. Jadi, dengan komposisi team yang tepat, kita bakalan bisa ngalahin lawan-lawan yang sulit, yang bahkan powernya lebih tinggi dari kita. Ya, kalau dilihat tadi kan powernya lebih tinggi. Nah, itu strategi yang kedua, tim kom. Jadi, bentuk tim yang bagus. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang tim kom. Ada beberapa tim kom yang bagus di sana, teman-teman bisa ambil. Dan saya juga mau coba nanti bikin video-video berikutnya tentang komposisi tim. Oke, yang ketiga ini yang paling rumit, teman-teman. Yaitu strategi counter. Strategi counter itu adalah tergantung dari lawannya seperti apa. Oh, sorry. Strategi tim kom ini menurut saya baik dilakukan mulai dari early game sampai late game. Tergantung hero-hero kita punyanya apa. Kita cari hero-hero yang punya sinetri yang bagus. Teman-teman bisa lihat di guide, lihat di video-video, lihat di macam-macam ya. Itu ada banyak komposisi tim yang bisa dipakai yang bagus-bagus. Hanya memang untuk di early game kita sangat terbatas karena pilihan hero kita juga sangat terbatas. Jadi bisa saja kita mau bikin burst comp kayak tadi, tapi teman-teman belum punya banyak hero-hero yang ada di situ yang dipakai. Oke, nah sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah counter, strategi counter. Strategi counter itu adalah khusus melihat lawan itu lagi ada hero apa yang membuat masalah. Kenapa kita mati terus di situ? Nah, untuk itu ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, teman-teman. Yang pertama, hero knowledge. Teman-teman perlu tahu ya, skill hero ini apa sih, dia bisa ngapain, dan sebagainya. Supaya kita bisa pikirkan kalau dia ada di area lawan, kalau dia ada lawan-lawan kita, kita bisa cari titik lemahnya apa. Kalau kita punya hero itu, kita bisa tahu kita bisa pakai apa. Ya, terus kemudian identifikasi permasalahannya. Hero lawan yang bikin masalah itu siapa? Seringkali yang muncul itu ya, kalau di early game ada Saveas, Caso, Silvina, gitu ya. Kalau di late game sampai end game, biasanya Flora, kemudian Toran, Atalia, ya kayak gitu-gitu yang bisa bikin formasi kita kacau. Nah, yang berikutnya, baru kita pikirkan hero atau team yang bisa meng-counter hero-hero nakal tersebut. Oke, nah ini saya akan tunjukin beberapa hero yang teman-teman bisa target untuk punya itu, walaupun mungkin nggak terlalu di-build, karena mereka punya kegunaan khusus, ya. Yang pertama adalah ini, Brutus. Brutus karena dia punya immunity, teman-teman. Last case, last case-nya memang ini ya. Jadi, begitu dia kena fatal damage yang pertama kali, dia bakalan imun. Nah, itu bisa sampai 8 detik bahkan ya. Bisa imun sampai 8 detik. Nah, itu akan memberikan waktu buat hero-hero kita bisa bersiap-siap gitu. Contoh, misalkan teman-teman ketemu dengan Saveas, ya. Nah, saya agak susah jelasinnya karena saya nggak ketemu di Saveas. Tapi gini aja nih, misalnya di formasi ini ya. Nah, aduh, formasi lawannya gimana? Oke, sebentar saya tunjukin di formasi di arena ini. Nah, anggap saja ya, teman-teman. Si Albedo ini posisi 1, kemudian Lucrezia posisi 2, Merlin 3, si siapa? Ains 4, ini 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah, misalnya Saveas berada di posisi Albedo. Dia pasti akan nyerang frontliner yang ada di depan. Nah, misalnya ini adalah Saveas ya. Misalnya Albedo ini Saveas. Dia akan nyerang Brutus kita. Ya, akan nyerang itu. Kalau dia, jadi dia akan nyerang hero frontline yang paling dekat dengan dia. Kalau dia ada di posisinya si Lucrezia, dia bakal nyerang Atalia kita. Kayak gitu. Kalau dia ada di posisi si Scarlet, dia bakal nyerang Atalia kita. Kalau dia ada di posisi Merlin, Saveas akan nyerang Brutus. Kesos juga sama, ya, teman-teman. Nah, jadi caranya gimana? Kita bisa pakai Brutus yang normal untuk counter Saveas. Kita taruh di posisi yang bakal diserang sama si Saveas. Oke, jadi misalnya katakanlah ini Merlin ini Saveas ya. Misalnya Saveas. Kita taruh Brutus di sini. Karena nanti Saveas akan nyerang Brutus. Brutus akan imun. Kita bisa bersiap-siap gitu. Tim kita nggak kocar kacir gitu. Murat Marit karena selama 7 detikan dia akan terfokus kepada Brutus. Nah, yang repot kalau misalnya Saveas ada di tengah. Karena dia bisa nyerang front line yang atas ya, Brutus, atau front line yang bawah, yang Atalia. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu. Kan kita bisa ulang-ulang ya. Jadi kita lihat dulu dia kemana. Nah, baru kita taruh situ. Nah, hero-hero yang mirip dengan Saveas, yang bisa di-counter dengan Brutus itu, ada misalkan Atalia. Atalia, Nara, kemudian Sicilia. Ya, karena dia bakalan langsung nyerang hero yang ada di depannya. Taruh aja Brutus di situ. Brutus bisa survive selama beberapa detik. Nah, jadi hero lawan akan terfokus ke Brutus. Kita bisa urusin yang lain. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Untuk bisa cari counternya yang bagus. Nah, yang pertama Brutus tadi ya. Kemudian yang kedua Laika. Laika itu penting juga. Sorry, Laika mana? Nih, Laika karena Laika itu punya yang namanya Haste. Ya, Haste Buff di awal. Jadi, bisa saja kita kalah karena kurang kalah cepat kita nyerang. Ya, kita gagal-gagal Durus Test itu bisa saja karena kita kalah cepat. Pakai Laika, Laika bisa nge-boost Haste kita di awal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Lorsan. Ya, hero counter yang bagus. Itu adalah Lorsan Sore. Nah, kenapa? Karena Lorsan bisa ngelink dua hero yang paling deket sama dia dan yang paling jauh sama dia. Oke, nah ini nanti kegunaannya nanti saya jelasin ya untuk apa. Kemudian Atalia dan Nara itu bakalan langsung nge-bypass front line. Jadi, gini teman-teman. Biasanya hero-hero itu secara normal dia akan nyerang front line kita dulu. Ya, atau sebaliknya front line kita akan nyerang front line hero lawan. Nah, kalau front line-nya udah pergi dari pos atau front line-nya mati, baru dia akan terhabas ke belakang. Nah, ada beberapa hero yang bisa nge-bypass ini. Contohnya adalah Atalia dan Nara. Kalau mereka kita taruh di back line, mereka akan langsung nyerang back line lawan yang sehadapan dengan dia. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah hero-hero yang penting untuk kita ketahui. Nah, kemudian teman-teman juga perlu pikirkan ketika misalkan yang bermasalah adalah carry-nya lawan, damage dealernya lawan itu terlalu berat. Terlalu berat dan bentengnya kuat banget. Jadi, kita susah nyerang dia. Contohnya kayak tadi. Sebentar ya. Nah, misalkan kayak gini. Misalkan carry-nya Ainz ya. Di sini ini susah. Tapi kalau di campaign nggak ada Ainz ya. Nggak ada Ainz. Katakanlah ini. Atau misalnya si Scarlet ya. Scarlet ini susah banget ya. Sementara protektornya dua di depan ini susah dimatiin. Nah, jadi caranya adalah, teman-teman, untuk menghadapi back line yang sulit. Ada beberapa cara. Yang pertama, tarik ke sisi kita. Tariknya bisa dengan cara, dengan pakai apa? Contohnya bisa pakai Iron. Iron akan narik tiga hero yang ada di depannya. Berarti satu, dua, tiga. Itu yang akan ditarik oleh Iron. Ya, kalau Iron kita taruh di sini, maka yang ditarik adalah si Albedo, Lucrezia, sama si Ainz. Ya, tapi kalau Ainz nggak bisa ditarik ya. Ya, karena dia ada immunity-nya gitu. Immun to sisi. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kita tarik ke sisi kita. Bisa pakai Iron. Bisa juga kita pakai Atalia. Kalau pakai Atalia, misalnya kita mau ngalahin si Scarlet ya. Kita bisa taruh Iron di sini. Atau di sini. Atau kita bisa pakai Atalia yang normal. Kita taruh di sini. Karena begitu nyerang, Atalia bakalan menjungkir balikan lawan, tendang-tendang arah kita. Kita lihat ya. Nanti bakal ditendang-tendang arah kita tuh. Nah, tuh. Cuma keburu dilindungi sama Albedo. Gitu ya. Tapi nggak terlalu efektif sih. Nggak terlalu efektif ya. Oke. Exit. Nah. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Bisa pakai Atalia. Atau bisa pakai Nara. Saya nggak punya Nara yang udah di-build. Atau bisa pakai Keltur. Karena Keltur juga bisa swap posisinya. Misalkan. Kayak gini. Dia akan membuat si siapa? Scarlet berpindah tempat. Di-flash. Nah, seperti itu ya. Sehingga lebih mudah diserang. Nah, itu juga contoh hero yang bisa membuat, menarik lawan ke arah kita. Atau bisa juga pakai Odin. Tapi harus dilihat-lihat. Karena kadang-kadang yang ditarik Odin beda dengan yang kita inginkan. Terus yang berikutnya adalah Link Damage, teman-teman. Pakai Lorsan. Jadi, misalkan seperti ini. Kita kan sulit untuk ngenain si Scarlet. Katakanlah sumber masalahnya Scarlet ya. Kita bisa pakai Lorsan. Kita taruh di mana? Taruh di sini, teman-teman. Nah, di sini. Kalau di sini, Lorsan akan ngelink si Albedo dengan Scarlet. Atau taruh di sana. Ya, ini juga sama akan ngelink Albedo dengan Scarlet. Jadi, ketika Albedonya kena damage. Bahkan misalnya mati. Maka ini juga akan kena damage yang gede. Nah, itu cara yang berikutnya. Terus yang ketiga adalah serang langsung tadi. Kayak pakai Atalia. Ya, pakai apa. Bisa juga ditempatkan misalnya Gwinnett. Karena Gwinnett akan langsung nyerang hero yang ada di depannya. Misalnya gini. Taruh di situ. Atau, kalau ini kebetulan yang punya attack rating yang paling tinggi, bisa kita taruh Lucrezia atau Eorin. Karena mereka biasanya akan ngejar hero lawan yang punya attack rating paling tinggi. Nah, itu contoh cara meng-counter dengan hero-hero yang kita punya. Dan yang ketiga, teman-teman. Caranya adalah dengan menggunakan formasi teman. Jadi, kita bisa copy formasi teman. Formasi orang lain yang sudah mengalahkan itu. Nah, contohnya ini, teman-teman. Nah, di sini ini ada formation. Kita bisa pakai, teman-teman. Lihat formasi-formasi yang ada di sini. Tuh, kita bisa langsung copy itu. Kalau kita mau copy, kita caranya bikin langsung. Nah, dari sini ya. Dari sini kita lihat formation di pojok kanan bawah. Nah, baru kita mau pakai yang mana. Misalnya ini, langsung use. Jadi, kita bisa pakai itu, teman-teman. Formasi-formasi orang-orang yang pernah ngelewati ini. Nah, perlu diperhatikan juga, kalau kita pakai formasi ini, itu kadang-kadang tidak berhasil karena apa? Satu, level mereka mungkin lebih tinggi dari kita. Kemudian, hero investment mereka juga bisa misalkan, oh, saya pakai ini. Saya ada si, siapa namanya ini? Kasar ya. Tetapi, kasar saya belum mitik, jadi belum ada signature itemnya. Ya, nggak bisa juga. Karena di sini kan dia mengandalkan signature item plus 30, dan lain-lain. Jadi, investmentnya harus dilihat. Kadang-kadang artifact yang dipakai juga mempengaruhi, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat artifactnya dari sini. Ya, hero info. Kalau ini better statistic. Bisa lihat, oh, artifactnya ini. Dikopy aja, plug semua. Pakai gitu. Ya, nah. Itu bisa dipakai. Nah, strategi ini tentu saja tidak efisien untuk early game. Karena apa? Bisa saja hero-hero yang dipakai, kita belum punya. Karena kan itu masih early, gitu. Masih awal, ya. Hero-hero masih sangat terbatas. Oke, seperti itu. Nah, tapi teman-teman, copy formasi ini hanya bisa di boss stage. Kalau bukan boss stage, itu nggak bisa, teman-teman. Misal ini ya. Ini bukan boss stage. Oh, bisa juga. Oh, sorry, sorry, sorry. Bisa juga, teman-teman. Wah, ini saya baru tahu ini. Caranya sama, klik aja di sini ya. Kita lihat formasinya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai itu. Atau, teman-teman, kalau formasi yang ada ini, teman-teman nggak bisa pakai. Ada satu website yang bisa membantu teman-teman. Ya, namanya AFK Helper. Nanti saya tunjukin ya. Nah, ini teman-teman ya. AFK Helper. Ketik, terus kemudian teman-teman. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman stuck di mana? Ya, chapter berapa? Kemudian, apa namanya? Di campaign atau di King's Tower? Ya, cari aja di sini. Saya nggak ngerti menunya kalau pakai ini ya, pakai gadget. Tetapi kalau pakai handphone, kalau pakai laptop, saya tahu. Nah, seperti itu, teman-teman, tips dari saya cara mengatasi stuck. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman melakukan apa yang bisa dilakukan. Begitu ya. Nah, tapi sekali lagi, ini tidak menjamin bahwa teman-teman bakalan lancar-lancar saja. Kalau memang begitu, saya tentu sudah ada di chapter terakhir ya. Tapi ternyata saya masih ada di chapter 41. Jadi, ya, paling tidak ini membantulah. Ada apa sih yang harus saya lakukan langkah-langkahnya seperti itu. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini, saya mohon dukungan teman-teman untuk terutama subscribe teman-teman ke channel ini. Kayaknya saya lagi ngejar seribu subscriber, cuman masih baru hampir setengahnya. Tapi nggak apa-apa. Ya, hidupkan namanya perjuangannya. Kita tetap berjuang. Jadi, saya akan sangat mengerjakan kalau teman-teman bisa subscribe ke channel saya. Tapi, kalau pun nggak apa-apa, saya hargai keputusan teman-teman. Dan teman-teman tetap bisa menikmati konten-konten dari saya. Oke, teman-teman. Terima kasih dari saya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat.